Merayakan kembalinya Persebaya Surabaya ke kasta tertinggi kompetisi PSSI puluhan bonek Surabaya Minggu pagi melakukan aksi tanam mangrove di hutan mangrove Wonorejo Aksi positif ini sebagai bentuk syukur atas kemenangan Persebaya Minggu pagi perwakilan bonek Mania menggelar aksi positif dengan menanam mangrove di hutan mangrove Wonorejo, Surabaya Ada sekitar 500 tanaman mangrove yang ditanam Aksi ini merupakan bentuk syukur atas kembalinya Persebaya dalam kancah sepak bola tertinggi di Indonesia yakni Liga 1 Persebaya berhasil promosi dari Liga 2 ke Liga 1 musim 2018 Kita sebelum syukuran kita buat kegiatan untuk anggota kami Garis Ico seperti tanam pohon di daerah mangrove sini untuk tanam, kalau aksi sosial bukan satu kali ini saja tapi sudah beberapa kali kita di sini Para bonek berharap Persebaya bisa meraih prestasi di Liga 1 yang akan bergulir tahun depan Harapannya untuk Persebaya ketika di Liga 1 mengarungi kompetisi yang lebih ketat lagi daripada Liga 2 kemarin tentunya dengan membentuk tim yang lebih tangguh lagi dan juga tidak melupakan untuk bibit-bibit mudanya untuk anak-anak lokal dari arah Surabaya sendiri supaya nanti bermuara untuk tim Nas sendiri Sebelumnya Persebaya berkompetisi di Liga 2 dan berhasil promosi ke Liga 1 setelah mengalahkan PSMS Negan dengan skor 3-2 Ardia Putri, Surabaya